Ini adalah video yang sangat spesial, I put my heart into it. Sebelumnya aku sangat berterima kasih sama kalian karena berkat kalian semua, proyek ini bisa menjadi kenyataan. Beberapa bulan belakangan ini aku sangat interest dan aku banyak belajar tentang property dan interior. Dan video ini adalah hasilnya, ini adalah proyek perdana. Kita akan mereview sebuah apartemen. Oke, kita mulai. Yang pertama, di saat kita beli property atau kita cari hunian, kita mau lokasinya itu harus strategis, harus bagus. Dan apartemen ini berada di tengah kota Jakarta dan sangat dekat sekali dengan CBD kuningan. Kedua fasilitasnya, unit yang aku beli ini berada di tower terbaru yang berada di atas mall. Dimana dia punya sky garden yang terletak di antai atas dan juga ada swimming pool dan juga children playground yang eksklusif. Turun ke bawah dari lift yang sama, kita langsung bertemu food court, bioskop, dan juga supermarket. Dan masih banyak tenan lainnya. Jadi bisa dibilang lengkap banget. Langsung aja sekarang kita kerjain untuk furnisnya dari nol bener-bener kosong sampai nanti jadi siap untuk dihuni atau siap untuk disewakan kepada siapapun yang butuh. Info lengkapnya termasuk kontak personnya, aku akan taruh di description bawah jadi kalian bisa cek sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat unitnya. Kita masuk. Ini dia. Ini unit studio. Dia luasnya 21 meter persegi. Ini semua masih kosong, lihat ya. AC tapi udah dipasang duluan. Ini view-nya langsung kolam renang. Terus langit-langit ini nanti akan pakai drop ceiling. Nanti di sini kitchen-nya. Pokoknya ini before-nya. Nanti kita akan rombak jadi bagus. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ngerjain unitnya. Kalau kalian lihat, ini adalah perbedaan dari sebelum kita kerjain sampai sekarang. Udah sekitar ya 30% lah. Oke. Pertama, kita udah punya lantai kayu. Bagus banget. Ini masih dikerjain. Pertama kali langsung adalah drop ceiling. Ya. Kayak lagi di hotel bintang 5. Lihat. Di saat lu masuk. Seng lah. Lu langsung disambut sama LED yang keren banget. Kita udah pasang keramik. Batu-batuan natural ini ya. Ini sink yang namanya top mount. Jadi besinya tuh di atas. Cara penempatan sinknya nanti gue harus lihat. Interior gue semuanya full white. Kenapa? Karena warna putih itu bikin ruangan itu jadi terkesan luas. Apalagi kalau banyak cerminnya. Ngaduk martabak bang. Kitchen udah 90% terpasang. Keren banget. Ini desain gue. Ini namanya under mount. Sinknya di bawah. Lihat. Jadi lu punya granit atau lu punya top table ini tuh luas. Kalau kita nggak under mount, kita taruh di atas. Di sini tuh masih ada besi. Melingkar di sini. Nah itu kan makan tempat. Itu kemakan sama besi yang harusnya ini bisa diumpetin kayak gini. Keren. Sebulan kebelakangan, dua bulan kebelakangan ini. Gue bener-bener fokus untuk pelajarin kayak gini. Glossy. Jadi supaya kalau kena kayak kotoran bisa tinggal dilap. Nanti di sini kompor. Kompornya juga dia yang tempered glass. Kompor tanam. Jadi kalau kalian besok-besok ngelihat ada kitchen kayak gini. Ada sink besi kayak gini. Terus kalian lihat di sini ujungnya masih ada besi. Itu model gaya lama. Modern 2017 sekarang semuanya under mount kayak gini. Cantik, rapih. Setelah kita ngerjain kitchen. Dengan sekarang adalah bagian yang penting kedua. Yaitu kita akan pasang kasur. Kalau misalkan kita punya hunian. Terutama apartemen. Kasur itu adalah yang makan tempat paling banyak. Bisa sekitar setengah dari luas apartemen kamu tuh udah kemakan sama kasur. Ada solusinya. Oke? Kalian lihat. Kita akan bikin yang namanya wall bed. Jadi kasurnya itu bisa naik turun. Di saat kamu lagi nggak pakai. Kasurnya itu naik ke atas. Jadi kamu punya lahan yang efektif. Bisa buat kamu lesehan. Kalau misalkan lagi siang-siang kamu nggak tidur. Ini ada partner gue namanya Mas Aan dari tukang kayu. Kita tos dulu. Dia adalah spesialis wall bed. Jadi pemasangan ini bener-bener precise. Kita ukur. Dia harus bener-bener level. Semuanya lurus. Nggak ada yang miring. Gimana pendapat lo tentang drop ceiling-nya? Cokup? Cokup ya? Cokup. Ini udah diganti jadi warna putih? Iya. LED-nya aku ganti jadi yang warna bener-bener putih. Biar senada sama furniture. Dan juga LED kitchen. Kitchen-nya ada LED-nya juga. Semuanya penuh LED. Bagus. Desainnya bagus. Siap. Thank you, Mas. Aku nggak sabar pengen nyoba. Kita nanti tes kekuatan wall bed-nya buatan Mas Joko. Siap. Kita tidur. Kita tidur. Tukangkayu.com. Kenapa namanya Tukangkayu.com? Biar gampang. Biar gampang. Wow. Dia hilang. Jadi ini adalah kenapa gue pakenya wall bed. Jadi kalau misalkan kita lagi punya selingkuhan dateng. Bisa ngumpet aja balik wall bed. Nggak ketahuan sama pacar. Oke? Siap. Sambil nunggu wall bed-nya selesai. Sekarang kita pergi. Aku akan ajak kalian belanja di toko furniture favorit aku. Let's go. Oke sekarang kita udah ada di Mall Taman Anggrek. Yang gue butuhin itu adalah lemari baju. One row. Meja TV. Sama meja kerja atau meja belajar. Di toko namanya... Sama sekalian gue mau beli kayak bingkai lukisan. Terus abis itu tanaman. Dan furniture-furniture kecil lainnya. Laksir. Ini kan dia kan lebar nih. Tiga pintu. Gue naksir banget sama yang ini. Gue butuh yang putih kayak gini. Kayaknya ada. Soalnya gue liat di website-nya. Dia tuh ada yang kayak gini. Pas banget. Dia nggak terlalu gede. Cukup. Dua pintu aja. Ini lucu banget. Kenapa tau nggak? Soalnya ini bisa digini. Oke? Asyik. Jadi bisa pindah-pindah. Tolong mikirin saya... Ini. Udang jahe. Ini yang gue cari. Dia lebarin lebih kecil. Jadi dia cocok buat di ruangan kita. Mungkin pake kursi gaming gimana? Biar nanti yang nyewanya siapa tau. Gamers. Gamers ya. Atau pengguninya. Coba lo dorongin gue sampe mobil kayak gini. Sampai depan bunyi. Sampai depan. Tungga ngecing. Asyik. Parah sih ini. Skui banget ini. Wuh. Oh my God. Seperti yang bos. Kita bakal butuh karpet atau rak. Karena kalau misalkan wall bednya lagi dinaikin. Berarti kita bisa buat leseha. Kalau menurut lo, Bagusan yang sana atau sana? Jawabnya dua ya. Satu, dua, tiga. Ini. Ini lebih bagus. Gue suka. Motifnya cocok sama desain trion kita. Bahannya juga enak. Oh. Kalau gue jago muter-muterin piringan kayak gitu. Kalau kameraman gue ini jago memutar balikan fakta. Waduh. Ini buat belajar. Oh. Ada latihan. Ada. Gila, pinter. Desainnya. Dia bisa diantar terus dipasangin. Bisa. Bisa diantar terus dipasangin. Nah. Nice. Gue udah bawa sebagian. Nanti lemari dan medanya akan diantar langsung. Dan dipasangin sama tim dari CIS. Gue bener-bener literally gak ngapa-ngapain kali ini. Gue cuma duduk manis. Ngeliatin semuanya udah dianterin. Dipasang. Bener-bener. Gue tinggal enjoy. All right. Sudah terpasang. Kita udah 90% jadi apartemen ini. Sekarang kita akan finishing. Dan ini adalah saatnya gue untuk bersinar. Let's go. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Dan ini adalah hasilnya apartemen yang dari 0 sampai 100%. Jadi siap untuk disewakan. Aku jelasin satu persatu ya. Jadi pertama ada bedroom. Keramiknya juga udah ganti. Terus ini kitchen. Dia pake granit. Ini sink dipasang dengan model under mount. Jadi dia cantik. Aku suka disini ada kacanya. Dan dia gak terlalu memakan tempat. Dia slim. Dia dua pintu. Tapi dia muat banyak. Oke. Tuh bahkan ada tasako ke situ. Bahkan aku pun bisa mempat dalam sini. Nah ini adalah area living room. Atau tempat kita santai. Tempat kita sehari-hari dongkrong. Ini aku bikin sengaja lesehan. Jadi saat temen kamu dateng. Siapapun yang mewah nanti. Yang tinggal disini. Bisa ajak temen dateng masuk. Terus duduk lesehan gini. Terus ini meja TV ada rondanya. Jadi dia bisa ditarik sampai sini. Oke. Ini pot bunganya bisa kita turunin dulu. Terus ini bisa buat makan. Jadi kalau kalian makan sambil nonton TV disini bisa. Tinggal dikasih alas buat makan aja. Pepetin ke tembok lagi. Bayangin kita lagi nongkrong. Kita lagi nonton TV. Lagi santai. Terus kita ngantuk gitu ya. Kita mau tidur. Ketika kalian berdiri. Kalian tarik sini. Oke. Sampai dia menyentuh lantai. Lihat. Bahkan bednya juga udah jadi. Gak perlu kayak pasang-pasang lagi. Udah. Langsung juga. Easy life. Oke. Terus kalian bangun pagi. Gak usah beres-beres. Biarin aja gini. Langsung tutup. Oke. Selain kita punya living room atau ruang tamu. Kita juga punya ruang kerja. Oke. Kebetulan ini ukurannya pas banget sama sisanya aku. Jadi langsung aja kita bikin ruang kerja di sini. Ditambah ambalan. Atau floating shelf. Jadi kita bisa taruh barang di atasnya. Dan kita kerja di sini. Bisa nulis buku. Bisa ngerjain PR. Bisa ngerjain tugas. Bisa main laptop. Bisa. Bahkan bisa taruh PC. Buat gaming juga bisa. Karena di bawahnya ada colokannya. Masih bisa diakses. Di sini ada lacinya. Dua. Oke. Di atas ada jam juga warna putih. Jadi dia selain dia rapih. Dia juga kesannya modern. Jadi aku simulasikan ya. Jadi misalkan kita mau tidur. Ini kita tarik. Oke. Kita mau tidur di sini. Ya. Terus kita lihat ke atas. Ke langit-langit. Cantik ya. Sambil bisa juga nonton TV. Ini apartemen studio. Dengan desain yang minimalis. Modern. Skandinavian. Dan juga compact. Sekian video kali ini. Semoga kalian suka. Ini adalah review perdana. Project apartemen yang aku bikin. Kedepannya banyak kontennya out of the box. Dan juga aku bakalan juga bikin project property selanjutnya. Karena aku suka banget. Property interior. Aku juga tertarik banget. Buat kerja sama-sama partner baru. Dan sponsor. Apartemen ini bener-bener gres banget. Masih new 100%. Belum pernah dihuni. Di siapapun. Jadi kalau kalian. Temen kalian. Atau saudara kalian. Atau siapapun itu. Butuh hunian di Jakarta. Buat disewakan. Terus sama di apartemen. Kalian lihat konteknya di bawah. Aku tulis lengkap. Kalian cek description. Di situ ada nomor WhatsApp-nya. Jangan lupa dikasih like. Comment. Dan subscribe. Dan nyalain notification-nya. Karena banyak video ke depan. So. Keep a small on your face. And I will see you guys in the next video. Cheers.